Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, menegaskan bahwa ia ingin timnya menghadapi negara yang menduduki posisi 100 besar di ranking FIFA. Sementara, Burundi per 22 Desember 2022 hanya menduduki peringkat ke-141. Tim asal benua Afrika itu unggul 10 strip dari Indonesia. Memang saya meminta melawan peringkat 80-100 FIFA dan memang situasi saat ini tidak mendukung. Jadi akhirnya Burundi diundang, ujar Sintayong. Duel timnas Indonesia vs Burundi akan berlangsung dua kali di Stadion Patriot Sandra Braga Bekasi. Laga pertama digelar pada 25 Maret 2023 dan yang kedua tiga hari berselang kemudian. Terkait kekuatan Burundi, Sintayong mengaku buta. Ia baru menelangah kekuatan calon lawanya pada Senin 21 Maret. Untuk Burundi, jujur saya belum tahu timnya seperti apa. Saya mulai menganalisa kekuatan mereka kemarin, Ibu Sintayong. Untuk persiapan menghadapi Burundi, timnas Indonesia sudah mengelar pemusatan latihan atau training center di Jakarta pada Senin 21 Maret. Sebanyak 28 pemain dipanggil pelatih berusia 52 tahun itu. Burundi memang masih asing di telinga kita. Apalagi buat para pencinta sepak bola. Namun, FIFA sempat melabeli Burundi sebagai tambang emas pemain berbakat dunia. Burundi telah menghasilkan beberapa talenta sepak bola berbakat di negaranya, baik pria maupun wanita. Bakat seperti mantan pemain timnas usia muda Inggris yang kini menjadi pemain di timnas Burundi, Saido Berahino. Saat ini timnas Burundi sudah tiba di Jakarta pada selasa 21 Maret malam dengan berkekuatan 25 pemain. Anggota Komite Eksekutif PSSI Ariasen Sinulinga berpesan supaya Indonesia waspada pada Burundi. Untuk Anda yang menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen di video ini. Terima kasih.